Assalamualaikum Jika dari kalian mendapatkan formulir dan telah mendaftarkan formulir adsense kalian dan ternyata ditinjau seperti ini Jika kalian merasa ada yang salah, kalian bisa hapus dan mengajukan formulir ulang seperti ini Kita hapus untuk mendapatkan formulir kembali, formulir kosong Setelah kita hapus tampilannya seperti ini, tambahkan info pajak Dengan ini berarti kita menghapus formulir yang telah kita buat di awal tadi Setelah tampilannya seperti ini, kalian masukkan pin kalian di google adsense ya Kata sandi di google adsense yang sudah tertaut untuk masuk ke formulir pajak melalui adsense Setelah itu tampilannya seperti ini, ini formulir yang berada di halaman paling muka Tampilannya seperti ini, kalian pilih perorangan Karena rata-rata memang youtuber perorangan, bukan tim atau bukan perusahaan Perorangan seperti ini Lalu di bawahnya, kalian pilih apakah anda warga negara Amerika, tidak Lalu untuk ini, kalian pilih yang W, 8 band Ini formulir yang paling kerap digunakan Kita tunggu sejenak Jadi kalian tidak usah khawatir, kalian bisa mengulanginya jika kalian merasa ada yang salah Lalu untuk tin ini bisa dikosongkan jika tidak mempunyai NPWP, tidak perlu diisi Untuk nama, kalian harus ketik namanya secara benar, huruf per huruf Kalian ikuti langkah ini, insyaallah berhasil Karena banyak dari rekan-rekan saya juga mengalami hal yang sama Maka dari itu saya membuatkan tutorial seperti ini Ini sangat biang terok ya, sangat meresahkan sekali Lalu kalian isi negara Lalu berikutnya Alamat tanggal tetap Kita tulis alamat Biasanya sudah tertaut secara sendirinya Kalian tulis aja alamat kalian, nanti muncul sendiri Persis sama seperti alamat Waktu kalian buat adsense Waktu buat akun adsense Waktu dulu Pasti sudah tertera seperti ini Nah Jangan sampai salah Kalian klik aja Alamat yang sama Kita cek Yang gak ada salah Kita masukkan Alamat sudah ditetapkan Lalu kita checklist Lalu tinggal kita berikutnya saja Kita tunggu dulu loading Apakah anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungkutan pajak lebih rendah berdasarkan penjanjian pajak Kalian pilih yang ya Kalian pilih yang ya Ini pemotongan pajak kita pilih ya Karena memang kita akan ditariki pajak Yang di bawah itu kita klik aja yang ya Banyak disini yang klik di atas Tapi yang sebenarnya itu yang di bawah Jika di atas itu Kalian bersedia dipotong 30% Sedangkan kalian ingin dipotong 10% Jadi kalian harus pilih yang di bawah Untuk mengisi perjanjian berikutnya Penduduk negara wilayah yang mengklaim perjanjian Kita pilih negara Indonesia yang telah resmi menjadi Menjadi negara salah satu Yang menjadi program partner youtube Indonesia Lalu tampilannya seperti ini Kalian klik aja layanan Seperti adsense Kalian klik Jika sudah tampilannya seperti ini Kita klik aja Centang Kita harus mematuhi peraturan di Amerika Serikat Kita centang Lalu kita pilih Kita klik aja nanti akan muncul Seperti ini Ambil yang 10% tarif pajak Perjanjian tarif pajak Kalian ambil yang 10% Ini tadi bagian atas Maaf kelupaan ya Kita pilih Pasal 8 ayat 1 Tarif Pemutangan tarif 0% Jadi ini kita membuat perjanjian pajak Dengan Amerika Serikat Antara Indonesia dengan Amerika Serikat Lalu di bawahnya selanjutnya Kita checklist Intinya kalian checklist semua Bagian kolom Lalu ada pilihan ini Kalian klik Nanti akan pasti akan muncul seperti ini Ayat 13 Pasal 13 ayat 2 Lalu 10% Kalian isi Lalu kita checklist lagi Kita penuhi semua Untuk Mensetujui Proses pajak dan tarif pajak Proses pajak dan tarif pajak Yang diberikan ke kita Lalu kita oke Kita kirim Kita tunggu Insya Allah dengan cara ini Kalian akan Disetujui Karena memang di tahun 2023 Ini sangat ketat Ini sangat ketat ya Sangat ketat Mesti ada peninjauan Jika sudah seperti ini Kalian klik Checklist Saya menyatakan bahwa saya Yang berada Yang telah mengisi perjanjian Artinya bukan robot Dan kalian mengakui itu Kita klik ya ini Yang di bagian bawah Kita klik ya Saya orang yang disebutkan di atas Dan saya menyetujui itu semua Lalu kalian klik nama lengkap kalian Kalian tulis Jika sudah semua Kalian berikutnya Lalu Masih ada lagi seperti ini Saya memberikan info pajak Untuk profil pembayaran baru Karena kita belum menerima Gaji Jadi kita harus terima Kita harus klik yang di atas Lalu ini Apakah ini Dijalankan di Amerika Serikat Atau tidak Kita pilih yang tidak Karena kita Tidak pernah menggunakan jasa Orang di Amerika Serikat Kita klik yang tidak Saya menyatakan Kita checklist saja Kita telah memberikan Grup pajak Untuk menerima gaji Pertama kali Lalu ini dokumen-dokumen Semua akan diberitahukan Secara elektronik Kita klik saja Berikutnya kita kirim Semua sudah selesai Tinggal kita tunggu Jika memang harus Meninjau Itu Tidak ada masalah Karena memang Tahun 2023 ini Persisnya Di akhir-akhir Tahun 2022 Hingga 2023 Memang rata-rata Mesti ditinjau Setelah tampil seperti ini Masukkan dokumen Pelangkap Kalian harus memasukkan Identitas Yang sama Yang ada di negara Seperti KTP SIM Kartu yang Resmi dari negara Dimana tempat tinggal kita Kartu pelajar Kita masukkan Dokumen Lalu kita kirim Nanti akan Muncul Sedang ditinjau Seperti ini Terima kasih telah Mengkirimkan informasi Publikasi Pancang Anda Ini membutuhkan Waktu beberapa hari Jadi perlu dimaklumi Karena memang 2023 Ini sangat ketat Dan Memang Berangsur-angsur Sangat banyak Yang mendaftarkan Baru diterima Monetisasi Jadi bergilir Seperti ini Masih ditinjau Ini biasanya Membutuhkan waktu Mulai dari Sekitar Paling cepat Itu satu mingguan Sampai Empat minggu Atau 28 hari Jadi Untuk proses ini Harus sabar Gak usah khawatir Jika kalian sudah Mengisi secara benar Itu nanti pasti akan Disetujui Dan dikirimkan email Dalam hal peninjauan ini Ini biasanya Hanya formalitas ya Ini pasti Akan disetujui Jika kalian memang Merasa Telah mengisi dengan benar Dengan cara yang Sudah saya praktekkan tadi Saya banyak Laporan Banyak memang Yang seperti ini Dan rata-rata Disetujui sekitar Satu minggu Sampai Empat minggu Atau 28 hari Jadi intinya Kalian gak perlu Pandik Gak perlu khawatir Semua baik-baik saja Saldo Akan aman Sampai Sampai Dengan Kita dibayarkan Kalian bisa Saksikan sendiri Verifikasi Sedang berlangsung Sedangkan Untuk Diverifikasi Atau Divalidasi Ini Membutuhkan Waktu Antara Satu minggu Hingga Empat minggu Atau 28 hari Ini Terjadi Pada Akhir Tahun 2022 Hingga Awal 2023 Karena Youtube Sekarang Menerapkan Sistem Yang lebih Ketat Lagi Ini Sebenarnya Hanya Formalitas Ya Dan Pada Akhirnya Pasti Akan Disetujui Karena Banyak Dari Rekan Rekan Saya Sangat Banyak Sekali Lebih Dari 10 Orang Juga Mengalami Seperti Ini Di Tahun 2023 Namun Semuanya Juga Berhasil Disetujui Dan Menerima Gaji Hingga Bisa Cair Cair Jadi Saldo Di Adson Kalian Itu Aman Atau Ditangguhkan Sementara Hingga Verifikasi Ini Berlangsung Jadi Nggak Perlu Panik Itu Ini Hanya Masalah Waktu Saja Semoga Ini Bisa Membantu Dan Tidak Perlu Panik Lagi Semoga Bermanfaat